Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial singkat cara menyembunyikan foto profil kita itu tidak harus memblokir kontak kita nah disini langsung saya praktekan menggunakan 2 perangkat sekaligus ya teman-teman jadi disini itu nantinya untuk hp saya yang kiri yang ini ya teman-teman disini itu untuk foto profilnya nanti kita sembunyikan ya agar nantinya untuk hp saya yang kanan yang ini ya teman-teman itu tidak bisa melihat untuk foto profilnya nah bagaimana caranya ya teman-teman disini langsung saja kita praktekan oke disini untuk langkah pertama silahkan teman-teman buka saja untuk whatsapp di hpnya seperti ini ya disini langsung saja ya teman-teman kita setting kita klik saja titik-titik yang ada di kanan atas seperti ini ya lalu kita buka saja bagian setelan seperti itu nah disini saya perhatikan dulu ya teman-teman bahwa untuk foto profilnya itu ada seperti ini nah di bagian setelan whatsapp ini ya teman-teman disini langsung saja kita pilih bagian akun ya teman-teman seperti itu lalu di bagian akun ini kita pilih lagi bagian privasi yang ini teman-teman seperti itu ya nah ini dia teman-teman untuk setelan privasi dari whatsapp kita sebenarnya disini itu kita tidak hanya bisa menyembunyikan foto profil saja ya teman-teman namun juga untuk status terakhir terlihat untuk info whatsapp kita dan juga status whatsapp kita jadi ini tuh sangat berguna sekali ya teman-teman kita bisa menyembunyikan semua privasi kita dari kontak tertentu mungkin disini tuh misalnya kita tidak ingin memblokitnya namun disini tuh kita tidak ingin juga untuk kontak tersebut itu mengetahui tentang privasi whatsapp kita nah disini langsung saja kita setting ya teman-teman mungkin untuk yang pertama kita setting dulu yang terakhir terlihat ya teman-teman kita klik saja seperti ini disini langsung saja kita pilih yang kontak saya kecuali seperti itu ya teman-teman lalu kita cari saja kontak kita yang kanan ini ya teman-teman yaitu yang angga ini ya kita tandai seperti ini lalu kita centang saja seperti itu nah kemudian disini kita setting juga yang untuk foto profil seperti itu teman-teman kita pilih saja yang kontak saya kecuali seperti ini lalu kita centang yang angga ya teman-teman seperti itu kemudian kita centang lagi kita konfirmasi seperti itu teman-teman nah ini dia teman-teman untuk kontak kita sudah tidak terlihat ya teman-teman untuk foto profilnya nah padahal disini itu kita masih memiliki untuk foto profil nah kemudian disini untuk info kita juga sembunyikan ya teman-teman kita klik saja info seperti itu karena itu seperti tadi ya teman-teman kita kecualikan saja dari kontak kita yang ingin kita sembunyikan kemudian mungkin kita juga ingin menyembunyikan status kita seperti ini ya teman-teman pilih saja seperti itu pokoknya kita kecualikan saja kontak kita yang ingin kita sembunyikan nah ini dia kita sudah setting semuanya ya teman-teman baik itu yang terakhir terlihat foto profil info dan status nah disini langsung saja coba kita buka profil kita ya profil ucap kita disini kan masih ada untuk foto profil ada infonya ya teman-teman kita klik saja di hp kita yang satunya yang kanan ini ya teman-teman kita buka foto profilnya nah ini dia teman-teman disini itu sudah tidak ada ya teman-teman untuk foto profilnya nah juga sekalian info ini juga sudah tidak ada ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman apabila ingin membuat story nantinya juga tidak bisa dilihat oleh kontak kita yang menggunakan hp kita yang kanan ini teman-teman jadi sudah kita kecualikan semuanya jadi seperti itu ya teman-teman untuk kita bisa menyembunyikan foto profil ucap kita tanpa harus memblokir kontak apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!